Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Channel ini menyediakan info-info terkini, info hangat, info politik, dan perkembangan negara Malaysia. Sila like, dan share, dan subscribe channel ini. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, terima kasih karena berada di channel ini. Terima kasih juga kepada mereka yang terus setia berada di channel ini. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini dan menonton video ini, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info hari ini, info yang hangat yang sedang berlaku di negeri Sabah, yaitu spekulasi rampasan kuasa. Kemarin, Haji Ji membuat kenyataan beliau telah mendapat sokongan daripada 44 adun. Info hari ini, Bung masih harap langkah Kinabalu menjadi seperti langkah Zahid dulu. Info ini admin dapat daripada agenda daily. Masih belum mengaku kalah dalam langkah Kinabalu yang dilihat telah gagal menumbangkan gabungan rakyat Sabah, pimpinan Ketua Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, pengurusi Badan Perhubungan Amno Negeri, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bersedia meneruskan gerak langkahnya. Dengan harapan langkahnya menjadi seperti pernah dilakukan, Ketuanya Presiden Amno, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, terhadap Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, langkah Bung Mokhtar bagaimanapun dilihat pincang. Ini karena terdapat lima alih Dewan Undangan Negeri Amno yang menolak langkah Kinabalu menarik sokongan terhadap Haji Ji yang dibuat oleh 13 adun Amno dan Barisan Nasional di Ketua Ibu Mokhtar. Setakat ini walaupun didesak supaya mengambil tindakan memecat Haji Ji, yang di-Pertuan Agung, maafkan saya, yang di-Pertuan Negeri, Sabah Tun Juhar, Mahirudin masih belum membuat sebarang kenyataan. Sekaligus meredakan kerisauan kumpulan 44 adun yang memberi sokongan kepada Haji Ji. Bagaimanapun ianya bukan petanda bahwa kemelut politik Sabah sudah tamat dengan kegagalan usaha Bung Mokhtar yang dibantu Presiden Patu Warisan Sabah, Datuk Seri Syafi Abdal. Api masih ada dalam sekam, demikian juga pergolakan di permukaannya, dilihat tenang namun di dalamnya masih berkocak. Apalagi dengan amaran terbaru Bung Mokhtar yang juga alih majelis tertinggi Amno malam tadi selepas sehari bertemu Zahid dan timbalan Presiden Amno, Datuk Seri Muhammad Hasan. Game still on, kata Bung Mokhtar sambil melihat sokongan diperoleh Haji Ji yang didakwa tidak mempunyai pati apabila keluar dari Bersatu dan Perikatan Nasional bukanlah penamat kepada kemelut politik di negeri ini. Menurut Bung Mokhtar, ketika ditemui di lapangan terbang antara bangsa kota Kinabalu semalam, perlombaan masih berjalan karena perbincangan akan dilakukan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya penentu atau pengakhiran kepada kemelut politik yang berlaku sekarang hanya akan diketahui hari ini. Bung Mokhtar turut menuduh 44 adun yang memberi sokongan kepada Haji Ji turut melibatkan adun BN yang dirasua. Sudah tentu dia mempunyai 44 sokongan adun. Itu semua orang saya. Mereka rasua semua orang saya tapi tidak apa sebab rundingan masih berjalan game still on. Kami menunggu kedatangan Perdana Menteri. Beliau akan bertemu dengan kami, bertemu dengan warisan dan bertemu GRS. Selepas itu barulah kita bercakap tentang perkara ini. Alif Parlimen Kinabatangan itu berkata beliau tidak akan melihat ada sebarang upacara mengangkat sumpah di Istana Negeri hari ini. Mengulas jawatannya sebagai timbalan Ketua Menteri Bung Mokhtar mendakwa ketika ini kerajaan GRS telah pun tumbang. Kerajaan sekarang tidak ada sebab kerajaan ini ditubuhkan bersama-sama antara BN dan gabungan rakyat Sabah. Jadi apabila BN menarik diri dan sokongan maka Ketua Menteri sudah tiada. Jadi apa pendapat view mengenai isu hangat ini yang sedang berlaku di Sabah? Adakah Haji Ji akan terus kekal sebagai Ketua Menteri ataupun tidak? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di channel ini. Terima kasih juga kepada mereka yang terus setia berada di channel ini. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini dan menonton video ini admin mohon silap pertimbang like, share, dan subscribe. Info hari ini info yang hangat yang sedang berlaku di Negeri Sabah yaitu spekulasi rampasan kuasa. Kemarin Haji Ji membuat kenyataan beliau telah mendapat sokongan daripada 44 adun. Info hari ini Bung masih harap langkah Kinabalu menjadi seperti langkah Zahid dulu. Info ini admin dapat daripada agenda daily. Masih belum mengaku kalah dalam langkah Kinabalu yang dilihat telah gagal menumbangkan gabungan rakyat Sabah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bersedia meneruskan gerak langkahnya. Dengan harapan langkahnya menjadi seperti pernah dilakukan Ketuanya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terhadap Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin langkah Bung Mokhtar bagaimanapun dilihat pincang. Ini karena terdapat lima alih Dewan Undangan Negeri UMNO yang menolak langkah Kinabalu menarik sokongan terhadap Haji Ji yang dibuat oleh 13 adun UMNO dan barisan nasional di Ketuai Bung Mokhtar. Setakat ini walaupun didesak supaya mengambil tindakan memecat Haji Ji yang di-Pertuan Agung, maafkan saya, yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin masih belum membuat sebarang kenyataan sekaligus meredakan kerisauan kumpulan 44 adun yang memberi sokongan kepada Haji Ji. Bagaimanapun ianya bukan petanda bahwa kemelut politik Sabah sudah tamat dengan kegagalan usaha Bung Mokhtar yang dibantu Presiden Patuwarisan Sabah Datuk Seri Syafi Abdal. Api masih ada dalam sekam demikian juga bergolakan di permukaannya dilihat tenang namun di dalamnya masih berkocak. Apalagi dengan amaran terbaru Bung Mokhtar yang juga alih Majelis Tertinggi UMNO malam tadi selepas sehari bertemu Zahid dan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan. Game still on, kata Bung Mokhtar sambil melihat sokongan diperoleh Haji Ji yang didakwa tidak mempunyai pati apabila keluar dari Bersatu dan Perikatan Nasional bukanlah penamat kepada kemelut politik di negeri ini. Menurut Bung Mokhtar, ketika ditemui di lapangan terbang antara bangsa kota Kinabalu semalam, perlombaan masih berjalan karena perbincangan akan dilakukan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya penentu atau pengakhiran kepada kemelut politik yang berlaku sekarang hanya akan diketahui hari ini. Bung Mokhtar turut menuduh 44 adun yang memberi sokongan kepada Haji Ji turut melibatkan adun BN yang dirasua. Sudah tentu dia mempunyai 44 sokongan adun. Itu semua orang saya. Mereka rasua semua orang saya tapi tidak apa sebab rundingan masih berjalan game still on. Kami menunggu kedatangan Perdana Menteri. Beliau akan bertemu dengan kami, bertemu dengan warisan, dan bertemu GRS. Selepas itu, barulah kita bercakap tentang perkara ini. Ali Parlimen Kinabatangan itu berkata beliau tidak akan melihat ada sebarang upacara mengangkat sumpah di Istana Negeri hari ini. Mengulas jawatannya sebagai timbalan Ketua Menteri, Bung Mokhtar mendakwa ketika ini kerajaan GRS telah pun tumbang. Kerajaan sekarang tidak ada sebab kerajaan ini ditubuhkan bersama-sama antara BN dan gabungan rakyat Sabah. Jadi, apabila BN menarik diri dan sokongan, maka Ketua Menteri sudah tidak. Jadi, apa pendapat video mengenai isu hangat ini yang sedang berlaku di Sabah? Adakah Haji Ji akan terus kekal sebagai Ketua Menteri ataupun tidak? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Ketua Menteri